Halo Halo teman-teman biar Star King sekarang lagi ada di pangkalan bis nah buat teman-teman di sini tuh sudah ada Mas Surat nih yang mau naik bis Mas Surat naik sudah ada naik ada ada naik bisnya lagi lengkap Bro gimana panasnya berapa derajat nih 27-27 sampai Godress ini udah-udah Godress ya ke panas-panas banget nah disini ada Rani nih teman-teman Rani kamu pernah ngamen ke sini enggak pernah di sering kemana aja kelihatan dulu kamu kenal sama Mas Surat nah berarti-berarti Mas Surat terkenal kamu kenal sama bulan enggak tuh kan orangnya gitu bulan kenal sama Rani kenal teman kecil buat teman kecil ya ya teman kecil ini nama besti 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 lama nggak udah ketemu baru ketemu lagi kamu umur berapa tahun jalan 19 kamu berapa kamu berapa tahun aku 20 ya nggak jawabnya dah 11-12 hari karena aku 2002 kelahiranku berarti masih muda ya bulannya berarti masih minta Sema dulu ya masih capek-capek yang chill hehehe kayak cereka kadang gitar kecil nah ini suasananya temen-temen suasana dimana tempat para musisi disini ngamen mencari rezeki kita sepil kemana nih Rani Tanjung Priuknya mana sih rumahnya rumahnya tempat-tempat tidurnya rumahnya di pelumpang tanah merah pelumpang sama ini jauh sama Priuk lumayan kalau kayak aku kamu kan udah biasa setiap hari jadi kayak deket lagi berarti biasa ngamen ke Priuk aslinya pelumpang ya kalau rumahnya di pelumpang pulangnya ngomong-ngomong kalau pendapatan berapa nih ya sekarang udah selesai pernah pernah ada yang kenal nggak kalau lagi apa semenjak masuk YouTube nah kadang juga digangan tuh sekarang kayak kemarin orang yang yang anak orang-orang gitu ya yang abang-abangnya gitu ya nggak pernah nyapa kemarin mah warna-wari pada nyapa kayak dulu di YouTube ya Rani gitu orang di channel lama setrian juga ada banyak-banyak itu orang-orang tetangga aku juga yang pada komen pada nonton ya ya pada nonton Oke terus kamu udah makan udah berarti saya enggak usah beli makan ya bulan ya kalau pura-pura bahagia itu bersarapan yang banyak pura-pura berarti kamu sama pacarnya nggak bahagia tuh Oh berarti pacar-pacar bukan bener-bener bohong lagi nih eh bener Rani tadi pacar Rani yang mana yang tadi iya bener-bener pacarnya tapi nggak bahagia Ayo Mas bahagiain Mas sebelum diirbut orang lain dia mau pacarnya sendiri nggak bakal dibahagiain tapi kalau perempuan lain udah dibahagia pacar-pacar Rani dia mah aneh kok bisa gitu tau 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 pacar sendiri nggak mau dibahagiain tapi orang lain dibahagiain kalau pacarnya sendiri mah ntar kalau denger gimana ini ya udah emang benar nggak apa-apa kamu diputusin nanti gimana kalau diputusin kalau diputusin yaudah udah berarti udah nggak suka dia buku jangan dipaksain kalau orang-orang nggak mau mau dipaksa nanti hasilnya nggak bakal bagus oke lah kalau begitu bulan bulan dia mau kayak pusing nih Orpus tuh gak Orpus tuh ceria dong kayak Rani ceria ceria kalau udah di belakang kamera baru pengen nangis kayak saya nih kayak saya gua tambangnya enggak banyak pikiran tapi gua waduh mikirannya banyak mikirin siapa mikirin Rani nih harus gitu lah bulan bukan ya jangan gitu kalau cantik banget ya tapi senyum aja pelit banget ini bayar apa dibayar eh nanti kalau nggak senyum nggak dibayar ya Iya nih kayak gua aja walaupun lagi kesel nih kalau di belakang kamera kalau depan kamera lagi harus kayak gitu jadi harus ya Rani ya bener emang harus harus nanti katanya netizen-netizen kaya lah ini kaulan tiap hari mukanya Orpus mulu yang mana acara apa nyanyi panggung ya kapan acara sunatan ya ya biasa panggilan habis nyanyi langsung dilemparin aku ah Rani berarti jadi cewek panggilan ya maksudnya panggilan apa dulu panggilan nyanyi tadi kan Rani kamu ada waktu enggak ini kan manda lagi ini kan manda lagi kerja nih kamu saya panggil nih dateng ke daerah mana misalnya kesini-kesini gitulah belum Mas ya siap itu mudah itu kan berarti kamu panggilan iya panggilan soalnya kan panggilan banyak Mas panggilan apa tadi kan aku pikirin nanti kemana-mana hahaha komen apa yang bikin kamu paling nggak bisa terlupakan di saat lagi ngamen yang lucu apa sedih yang sedih yang sedih pernah aku ya di periuk nih ya kan kita kan kalau nggak mikin aku kayak mobil jawa-jawa jawa-jawa gitu ya kan aku jauh aku jauh aku mau sobo jadi kan itu kita kalau nungguin bisnis itu bisa sampai 2 jam kan itu kan karena kan sistemnya itu kan tiket gitu kan tiket mobil pariwisata aku nungguin sampai ada paling 1 jam setengah kalau aku naik turunnya itu kan pasti udah dapet duit dan aku tuh ngarepin dari itu pikiran aku ya sewanya bagus lumayan kan dapat dapet berapa pas aku naik bener-bener gak dapet sama sekali ya Allah gak dapet gua aja gak dapet ini bener-bener kayak ya Allah nyesek banget udah ngelewatin mobil banyak nah yaudah nggak usah naik ini gua lagi nungguin ini di jalan tuh nggak mau nungguin itu pas udah nungguin itu pas udah nungguin itu tuh biasa banget nungguan ada yang ngasih iya terus kalau yang lucu apa yang lucu sedih tapi lucu nih ya kenapa kalau lagi nungguin tuh lupa nggak dikasih naik ya nggak sih kadang kayak misalnya kita membuka pintu tuh kayak nggak boleh nggak boleh nggak itu sedih tapi kalau itu lucu kalau kita ngebayakin ekspresi muka kita gitu loh kalau kayak lagi gitu kadang kan kita udah lari ini terus pengen muka tuh muka ya penuh-penuh gitu tunggu apa tuh kayak gitu sembarangan sedih tuh sakit hati kamu lagi nggak ada masalah ya kenapa emang soalnya ceria banget hehehe setiap hari apa-apa ceria harusnya nggak seperti kaulan nih tiap hari begini dulu sih murung kenapa ulan senyum lagi harga dibayar loh ha harga dibayar gimana hehehe nanti banget loh wow 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 oke terima kasih buat teman-teman semua semoga terhibur dengan eh dibalik layar ya begini kalau dibalik layar mah kita kayak gini ya jadi ada sedikit seru-seruan ya disini ada rani disana ada sapna disini ada ulan dan ada-ada aja nih oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih